Rasul dalam keadaan sangat lemah kembali dipapah oleh Ali bin Abi Talib dan Fadol bin Abbas untuk kembali ke rumahnya. Pada saat itu matahari sudah mulai meninggi, pintu Rasulullah SAW dikunci dan di dalam Rasulullah SAW sudah terbaring di pangkunnya Aisyah. Ketika itu ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah dan Fatimah membuka pintu tersebut dan sang laki-laki tersebut berkata kepada Fatimah, Aku ingin bertemu dengan ayahmu. Apa kata Fatimah? Tidak bisa wahai pemuda ayahku sedang sakit. Fatimah lalu menutup pintu tersebut dan kembali kepada sang ayah. Kata Rasulullah SAW sambil menatap wajah Fatimah seakan-akan wajah itu ingin dikenangnya seumur hidupnya mengatakan, Wahai Fatimah sesungguhnya yang datang adalah malaikat maut. Malaikat maut hendak mengambil nyawaku pada hari ini. Fatimah sudah tidak tahan lagi dan tersuduh-suduh dalam tangisannya. Lalu malaikat maut itu masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut, Dimana malaikat Jibril? Aku tidak pernah melihat malaikat Jibril selama ini. Dimana dia kenapa tidak hadir pada hari ini? Malaikat Jibril pada akhirnya pun datang menemui Rasulullah SAW. Dan dalam keadaan yang berbaring dan lemah, Rasul berkata pada malaikat Jibril, Wahai malaikat Jibril tolong beritahu kepadaku apa hakku, apa yang akan aku dapatkan. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa seluruh malaikat telah menunggumu di pintu-pintu langit, Wahai Rasul. Ketahuilah bahwa syurga, pintu-pintu syurga telah dibukakan untukmu, Wahai Rasul. Tapi apa jawaban Rasul? Lalu bagaimana dengan umatku? Ketika aku pergi nanti bagaimana dengan umatku? Kata Rasul. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, siapa yang mencintaimu, siapa yang mengikuti sunnahmu akan bersama denganmu di syurga. Allah, Wahai Rasulullah. Kemudian yang terjadi adalah malaikat Israel mulai mengambil nyawa Rasulullah perlahan-lahan dari kakinya, perlahan-lahan ditariknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Wahai malaikat maut, dahsyatnya sakratul maut ini. Sakit sekali sakratul maut ini, kalau aku tahu rasanya seperti ini, tolong timpakan seluruh rasa sakit sakratul maut seluruh umatku kepadaku. Wahai malaikat maut, aku tidak ingin mereka merasakan kesakitan yang amat dahsyat seperti ini. Ketika dalam keadaan seperti itu, malaikat Jibril memalingkan mukanya, dan Rasulullah SAW berkata pada malaikat Jibril lagi. Malaikat Jibril, apakah engkau tidak mau melihatku, jijikkah engkau melihatku, sampai engkau memalingkan wajahmu, tidak mau menghadapku. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, Wahai kekasih Allah, tidak ada orang yang mampu melihat wajah kekasih Allah dalam keadaan sakit seperti ini. Tidak akan ada orang yang rela melihat wajah kekasih Allah dalam keadaan yang hendak mati seperti ini. Aku tidak sanggap untuk melihatmu, Wahai Rasul. Maka Rasul dengan keadaan yang sangat lemah, yang sangat letih, mulai memanggil Ali bin Abi Talib dan berbisik-bisik kepada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, tolong sampaikan kepada seluruh umatku, peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang miskin. Dalam keadaan mulai satu persatu nafas Rasulullah SAW tersengal-sengal dan seluruh orang sudah mulai menangis, Rasulullah berbisik dengan lemah. Rasulullah SAW memikirkan keadaan kita, keadaan umatnya sepeninggalan Rasulullah SAW apakah taat kepada Allah atau maksiat di jalan Allah SWT. Maka di detik-detik kematian Rasulullah, Rasulullah menaikkan satu telunjuknya, kemudian mengucapkan, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan pada saat itu juga terpejamlah matanya di pangkuan Aish. Seluruh orang menangis dan kemudian kabar matinya Rasulullah SAW mulai tersiar di seluruh penduduk Madinah. Dan semua orang menangis, terseduh-seduh, tersayat hati mereka karena kepeninggalan Rasulullah SAW. Umar bin Khotab radiolahu anhu yang mendengar kisah ini pun mulai mengambil pedangnya dan mengancungkan pedangnya dengan perasaan marah. Ia mengatakan, siapapun yang mengatakan Rasulullah mati akan aku penggal lehernya. Siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat akan aku bunuh dia. Rasulullah tidak wafat, Rasulullah hanya kembali bertemu dengan Allah setelah itu kembali lagi bertemu dengan kita. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa saja yang bertemu dengan Allah setelah itu kembali lagi pada umatnya. Jangan sekali-kali kalian mengatakan Rasulullah mati. Begitu kata Umar. Umar begitu terpukul dengan kematian Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar radiolahu anhu menenangkan Umar dan mengatakan, Wahai Umar, tidak begitu Umar. Kalau engkau menyembah Rasulullah SAW ketahuilah bahwa dia adalah seorang manusia biasa. Yang pada akhirnya kembali kepada Allah SWT. Tapi ketika engkau menyembah Allah SWT, Allah itu maha abadi, Allah itu tidak pernah mati. Maka sembahlah Allah SWT. Inilah kisah bagaimana detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Kita mengaku mencintai Rasulullah. Maka apa bentuk aplikasimu dalam mencintai Rasulullah. Perkataanmu, salawatmu, dan tidak tandukmu untuk mengikuti sunnah Rasulullah adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Kita mengaku rindu pada Rasul. Tentu pada satu hari kita ingin berkumpul pada Rasul di syurganya Allah. Mudah-mudahan kisah kematian Rasulullah ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Untuk senantiasa ingat mati. Dan secerdas-cerdas orang, kata Rasulullah adalah mempersiapkan perbekalan untuk menyambut kematian kita. Untuk pada akhirnya bertemu dengan Allah Sangat Kasih Abadi dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.